Di video kali ini kita akan menyerang langsung menggunakan Tono 13 dengan strategi Queen Charge Miner dan Hawk Rider Strategi yang sangat cocok buat kalian gunakan dalam push trophy maupun war kalian Jadi simak terus strateginya berikut ini Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kembali bersama saya di channel Sifren Gaming Bagaimana kabar kalian? Korob kalian semuanya Baik-baik saya Sapo Baiklah disini kita harus siapkan pasukannya yaitu 3 Archer, 3 Super Wall Breaker, 2 Balloon, 5 Healer, 2 Baby Dragon, 16 Miner, 13 Hawk Rider, dan 2 Head Hunter Kemudian untuk spellnya kita harus siapkan 2 Healing Spell, 2 Rage Spell, 2 Free Spell, dan 1 Poison Spell Lalu untuk bantuannya kita membutuhkan 9 Hawk Rider, 1 Rage Spell, dan 1 Barak Pengepungan Baiklah jika semuanya sudah siap, langsung saja kita menunjukkan strateginya Baiklah diserangan kita yang pertama ini kita menggunakannya dalam push trophy karena akun ini tidak war Nanti kita menggunakan akun yang lain untuk war clan Saya tunjukkan kepada kalian ya Sapo Kalau ini sudah mentok sebagian hero nya ya Nanti yang war itu ya hero nya kurang sih Nah disini kalian bisa lihat Eagle nya ada di kanan, ketapanya juga ada di kanan Kita bisa ambil Eagle Larry nya terlebih dahulu Kita turunkan Baby Dragon di bagian bawah, di atas juga kita turunkan untuk memotong jalan supaya Archer Queen nya bisa masuk Nah setelah itu kita baru turunkan Archer Queen nya di kanan Balon, kita turunkan juga healer nya semuanya kita turunkan Kemudian buka jalan menggunakan Super Wall Breaker Nah jika sudah seperti itu kita bersabar saja dulu Kita biarkan Archer Queen nya, semoga saja dia bisa masuk Oke karena sangat bersih acara kita disini Kita coba membuka jalan menggunakan Super Wall Breaker lagi Yang kedua, nice Baiklah, disini bersiap Hati-hati kita turunkan Rage Spell saja Karena disana ada yang namanya Ketapel ya Itu yang paling bahaya skater suit Oke Archer Queen kita bisa masuk nih Tapi berbahaya kita turunkan Freeze Spell saja di Ketapel nya Kemudian kita turunkan Rage Spell nya jika berbahaya ya Sapo Oke disini, oh isikan castel nya keluar Kita turunkan Poison Spell saja untuk menghadapi Isikan castel musuhnya Nah di bagian atas bisa kita turunkan Barak Pemepungan nya sekarang Biar tidak terlalu lama Kemudian Barak Pemepungan King di sebelah kiri Nah disini sudah terlihat Kita masih biarkan dulu Rage Spell dulu di Archer Queen kita Jangan sampai mati Archer Queen kita harus dipertahankan Kalau bisa selama mungkin Baru kita turunkan Miner dan Hawk Rider nya Jangan lupa Grand Warden Oke, kita turunkan semuanya Lalu kita turunkan Royal Champion nya disini Nah Head Hunter kita turunkan juga Head Hunter Untuk membantu di sebelah kiri Barak Pemepungan King disana Berbahaya Oke, untuk Killing Spell nya Kita bersiap menurunkan Killing Spell nya Di area yang sangat berbahaya untuk Hawk Rider Dan Mainer nya tentu saja di dekat Town Hall Kita Freeze di sebelah kiri Karena berbahaya sekali ability Grand Warden nya Kita gunakan pada saat di dekat Town Hall nya saja Karena kalau meledak Town Hall nya bisa mati Healing Spell kita tetap gunakan untuk melindungi Mineral Cradle kita dari Bomb Tower, Wizard Tower, Sama Scatter Shoot Nah disini kita turunkan balon saya di sebelah kanan Kita masih mempunyai 3 Archer disini dan 1 Super Wall Breaker Nah, oke kita perhatikan saja dulu pasukan utama kita Oke, kita turunkan Archer Dan ya tentu saja ini kita buang saja Super Wall Breaker nya Ability Royal Champion nya dan sudah kelihatan ya Ini bisa sekali rata, sangat mudah walaupun ada di Second Castle nya dalam Push Trophy Ini sangat berfungsi, sangat worth it, kalian gunakan ya Di Town Hall 13 Oke, semakin tipis waktunya, semoga saja cukup Oke, 2 bangunan lagi disini dan wadidaw Berhasil kita ratakan dengan sangat mudah ya sapo Baiklah, di serangan kita yang kedua ini kita masih Push Trophy Nanti saya bakalan nyerang Ward 2 kali lah ya Supaya bisa seimbangi Push Trophy 2 kali, Ward 2 kali ya Biar videonya juga nggak terlalu panjang gitu ya Nah, di serangan kedua kita ini kita bisa dari atas juga mendapatkan Eagle Artillery nya Karena Reaton Hall nya susah dijangkau Kita turunkan Baby Dragon di sebelah kiri, kanan juga turunkan Oke, baru kita turunkan Archer Queen nya Baru kita turunkan Balon, healernya Jangan lupa membuka jalan menggunakan Super Wall Breaker ya Oke, nice Oke, bersabar kita terus perhatikan Archer Queen kita disini Oke, perlahan Tapi pasti pelan-pelan aja Kita coba buka jalan menggunakan Super Wall Breaker Tapi sayang sekali dia tidak membuka jalan di tengah Kita coba lagi Nice, Super Wall Breaker kita berhasil membuka jalan Oh, tidak ke tengah Tapi tidak apa-apa Dia bisa menjangkau Eagle Artillery nya lah ya Usahain aja Archer Queen nya bisa masuk gitu ya Oke, kita turunkan Rage Bell saja Takutnya kelamaan Oke, pelan-pelan Kita turunkan disini Oh, ada isikan Castle nya keluar Kita turunkan Poison Spell nya Nice Poison Spell saja Jangan terlalu takut Kita turunkan Barah Pemhubungan di sebelah kanan Dan Bar Banking nya juga Oke, Tantor untuk membantu membunuh Bar Banking musuhnya di sebelah atas sana Royal Champion ada di sana Kita turunkan juga ya Tantor Oke, nice Berhasil kita matikan Sayang sekali Tantor di atas sudah mati Kita turunkan pasukan utama kita Manor Jangan lupa turunkan manor nya Oke, Grand Warden Hawk Rider Jangan lupa turunkan semuanya saja Nice, Royal Champion Ikuti saja Oke, cukup baik disini Kita turunkan Link Spell saja Isikan Castle kita keluar Ada Rage Spell saja di bagian atas Karena Archer Queen versus Archer Queen Kita biarkan dulu Kita bersabar untuk ability Grand Warden nya Oke, Town Hall nya keluar Kita coba ability Grand Warden Karena Town Hall nya berbahaya sekali Untuk ledakannya ya Itu sangat berpengaruh untuk pasukan kita Kita turunkan Balon Bisa di sebelah kiri disini Tapi sabar dulu Kita turunkan Free Spell dulu disini Untuk melindungi Archer Queen nya Oke Disini kita turunkan Balon saja Archer di bagian bawah Dan satu Free Spell ini Kita turunkan saja disitu ya Walaupun tidak berguna Salah turun kita ability Royal Champion nya Itu sudah tidak masalah ya Dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya disini 86%, 85% dan Ya, wadidaw Tentunya ini bisa kita ratakan Walaupun waktunya tipis Ya cukup lah ya Ini bisa lah ya Oke, 3 bangunan lagi 4 bangunan lagi Di bagian bawah juga ada satu Kita perdekat saja sini cuy Dan kalian bisa lihat Wadidaw Berhasil kita ratakan ya sapok Dengan sangat baik ya Oke, baiklah disini Kita mendapatkan musuh Town Hall 14 yang baru naik Kita usahain Bisa ratain Untuk memenangkan War Climb kita Kita bisa mengawali Dari sebelah bawah sini Karena ada Eagle Adler yang cukup dekat Daripada kita ambil Town Hall nya yang sangat jauh Kita menggunakan Town Hall 13 yang baru naik juga Royal Champion nya masih level 5 Kita usahain lah ya Maksimalin Kita di bawah sini Kita turunkan Archer Queen nya Oke Baby Dragon di kiri kanannya Untuk moton jalan Kita turunkan Healer nya saja Di sini Oke, nice Pelan-pelan Baik, pelan-pelan saja Di sebelah Kemana ini Ke kiri atau kanan Ke kiri atau kanan Saya yakin gak masuk Kalau terbuka kayak gitu Oke, kita turunkan Super Wall Breaker saja Turunkan Bar Banking Untuk moton jalan Sampai terus Archer Queen nya Kita usahain masuk Archer Queen nya Di gigitan Blare Tujuan kita Yang paling utama Yang itu ya Sampo Oke, kita coba turunkan Balon Siapa tahu ada jebakan Di sana Oke, head hunter di sini Kita turunkan Untuk menghadapi Bar Banking musuhnya Nice Kita perhatikan juga Bar Banking kita Kita coba Ability saja Bar Banking kita Di pinggir Oke Nice Pelang-pelang Kita turunkan Barak Bumpuan sebelah kiri Nah, di sini Kita berfokus Di Archer Queen lagi Kita turunkan Red Spell Karena di sana Berbahaya sekali Ada Grand Warden musuhnya Kita coba Buka jalan Menggunakan Super Wall Breaker Selanjutnya Terbuka Ke jalannya Masuk kah Saya maunya Buka jalan di tengah Kita coba ya Masih ragu saya Kita coba buka ya Aduh Gak masuk Beneran ya Tidak apa-apa Kita turunkan Mainer Hawk Raiden nya Saja langsung di sini Kita turunkan Red Spell lagi Di Archer Queen Grand Warden Hawk Raider Oke, mantap Kita turunkan Healing Spell Untuk melindungi Royal Champion juga Diturunkan Nice Pelan-pelan saja Semoga saja Pasukan kita bisa masuk Di area Town Hall nya Di area Town Hall nya Di sini Kita harus perhatikan terus Miner Hawk Raider kita Di Red Spell Kita turunkan Kemudian kita turunkan Healing Spell Ability Grand Warden nya Kita gunakan Karena Ledakan dari Town Hall nya Sangat berbahaya Kita turunkan Free Spell di bagian atas Poison Spell Karena disana Ada gangguan Oh, si CC nya Tidak ada Jadi saya tidak gunakan Kita turunkan Archer di bagian bawah Saja Untuk menyicil Oke Di sini Kita ability saja Royal Champion Karena semakin tipis Darah nya Oke Ini sepertinya bisa Balon di bagian atas Saja kita turunkan Nice Pelan-pelan saja Mati Royal Champion Kita Freeze kita Tidak terpakai Ini kalau Kayak gini Tidak terpakai Sudah aman Sepertinya Oke Tidak apa-apa Kita biarkan saja Sabar dulu Waktunya semakin tipis Waktunya kita Ability cepat Jangan sampai mat Abis waktunya Cuy Tipis sekali Waktunya Oh Kena Spring Trap Ayo 18 detik Yang terakhir Kita puang saja Ini freeze nya Nggak guna Sebaik oleh-oleh Freestyle dulu 10 detik Ayo semangat 2 bangunan lagi Aduh Kalau nggak rata Wadidaw Berhasil kita mendapatkan 3 bintang Dalam war plan Kali ini Sabo Baiklah Di serangan kita kali ini Kita menggunakan Akun yang berbeda Karena tadi Musuh yang akun yang satunya Itu tidak disekan Kali ini Saya akan menggunakan Akun donasi saya Walaupun Hero nya kecil Ya saya usahin Hajar nomor 1 Karena kita adalah Penentuar Kita bisa Hajar di bagian atas Sini Cuy Oke Disini Town Hall nya Di pinggir Ketapanya juga 2 langsung disana Ada juga Inferno nya Ini sangat bagus Untuk kita turunkan Archer Queen Di bagian atas Buka jalan menekan Super Wall Breaker Balon healer nya Kita turunkan Baby Dragon Di sebelah kiri kanan Saja kita turunkan Langsung Oke Pelan-pelan Ini Baby Dragon Tujuannya untuk Memotong jalan Supaya Archer Queen Kita bisa masuk Dalam Pelan-pelan Saja Oke Kita turunkan Balon tambahan Siapa tau Masih ada Jebakan Siapa tau Kita turunkan Rage spell Chris Berbahaya sekali Untuk Archer Queen Kita disana Oke Betul sekali Dengan Sangat baik Balon kita Mendapatkan Jebakan Disana Untuk Melindungi Lear kita Disini Gak usah Perlu Turunkan Rage spell Lagi Kayaknya Karena Udah aman Oke Pelan-pelan Oke Kita bersiap Turunkan Rage spell Berikutnya Jika menghajar Town Hall Langsung Kita turunkan Saja Di sebelah kiri Sini Kita turunkan Barat Kehubungan Barat Bangkinya Di bagian bawah Sini Kita turunkan Saja Untuk membantu Juga Untuk memotong Jalan Supaya Bisa masuk Pasukan Utama Kita Oke Rage spell Di Archer Queen Cukup baik Pelan-pelan Nah disini Kita turunkan Pasukan Utama Kita Di sebelah kiri Saja Kita turunkan Semuanya Grand Warden Hawk Rider Oke Nice Kita turunkan Rage spell Di Archer Queen Tetap Lindungi Archer Queen Royal Champion Isikan Kestelnya Tadi belum keluar Aku lupa Healing spell Cukup baik Kita masih mempunyai Ability Grand Warden Jika keluar Isikan Kestelnya Kita ability Grand Wardennya Saja untuk melindungi Kita turunkan Poison spell Healing spell Kita bisa turunkan Di bagian tengah sana Untuk melindungi Pasukan utama Kita disana Cuy Healing spell Oke Nice Kita masih ada Satu free spell Tapi tidak perlu Digunakan Sepertinya Tantar kita tadi Tidak sempat Kita turunkan Tidak bergunain juga Super wall breakernya Kita buang saja Tidak bisa ya Cuy Oke Freeze nya Bisa kita gunakan Atau tidak Sepertinya ini Aman sih Aman aja Oke Pelan-pelan aja Cuy Kita turunkan Tantar di sebelah kanan Arsernya juga Di sebelah kanan Untuk membantu Nah ini untuk Freeze nya Kita kasih oleh-oleh saja Sini Kita buang-buang Disini Cuy Freestyle Lulupos Nyanya Dan disini Kalian bisa lihat 90% Dan Semua Pasukannya Masih banyak Ya Sapo Wadidaw Berhasil Kita ratakan Dengan sangat baik Walaupun Niro kita Sangat rendah Oke Sapo Mungkin cukup Sampai disini saja Untuk video kali ini Semoga bisa Menginspirasi Buat kalian semua Yang berada di Tonal 13 Untuk Push Ropi Maupun War Clan Jangan lupa Like, Comment Dan Subscribe Channel ini Baik kalian yang belum Terima kasih banyak Sudah menonton Dari awal sampai akhir Wabila Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Klaser Bye-bye Sub indo by broth3rmax